Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 9 Bagaimana kabarnya? Ibu selalu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat Dan tetap semangat sehingga bisa mengikuti pembelajaran minggu ini Dengan baik dan lancar Anak-anak pada minggu-minggu sebelumnya Kalian sudah memasuki materi bab dua Yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yaitu mengenai makna Makna yang terkandung di dalam alinia Alinia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tentu kalian sudah mempelajari misalnya alinia pertama Maknanya apa, kedua apa, ketiga apa, dan keempat apa Nah untuk pembelajaran kali ini Kita masih melanjutkan materi bab dua Yaitu tentang pokok-pokok pikiran Yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Termasuk arti penting pokok-pokok pikiran Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ada pun tujuannya Yang pertama yaitu memahami dan menghayati Isi alinia dan pokok pikiran Yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kemudian yang kedua Yaitu Mensintetiskan isi alinia dan pokok pikiran Yang terkandung di dalam alinia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan yang ketiga yaitu Mengaplikasikan isi alinia Dan pokok-pokok pikiran Yang terkandung dalam alinia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah ini anak-anak Pokok-pokok pikiran Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk minggu kemarin Kalian sudah saya beri materinya Saya berikan penjelasan sedikit Ada empat pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu satu Pokok pikiran yang pertama Yaitu mewujudkan negara persatuan Artinya negara Indonesia itu didirikan Itu dalam rangka untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Jadi negara Indonesia itu bukan hanya milik perorangan atau kelompok atau golongan Tapi milik seluruh rakyat Indonesia Tanpa memandang perbedaan Kemudian yang kedua Yaitu pokok pikiran kedua Negara hendak mewujudkan negara yang berkeadilan sosial Di sini artinya Bahwa semua warga Indonesia Berusaha atau bisa menikmati Kesejahteraan setelah Indonesia merdeka Tentu ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur Sejahtera merata di seluruh Indonesia Ini kaitannya dengan sila kelima Yaitu mewujudkan negara yang berkeadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian yang ketiga Yaitu pokok pikiran yang ketiga Yaitu mewujudkan negara yang berkedaulatan rakyat Ini kaitannya dengan pembentukan negara demokrasi Bahwa negara Indonesia itu didirikan Yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Sehingga kekuasaan atau kedaulatan Yang ada Indonesia adalah kedaulatan rakyat Di rakyat yang berdaulat atau rakyat yang berkuasa Ini sesuai dengan sila keempat Yaitu rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Sedangkan pokok pikiran yang keempat Yaitu mewujudkan negara yang berketuanan yang masa Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti kita itu termasuk bangsa yang religius Atau bangsa yang beragama Bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang masa Juga memiliki budi pekerti yang luhur Sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Yang berikutnya yaitu arti penting pokok pikiran Dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arti penting pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di antaranya adalah Bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan penjelasan dari inti alinia keempat Pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jadi merupakan inti dari alinia keempat Ini yang kaitannya dengan falsafah negara Atau dasar negara Kemudian yang kedua Agar tujuan negara dapat terwujud Dalam pelaksanaannya Negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Makanya di dalam alinia keempat itu memuat Tujuan negara Bentuk negara Bentuk kedaulatan dan dasar negara Nah ini dikembangkan di dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah ini Sudah di Apa namanya sudah dijelaskan satu persatu ya Misalnya pokok pikiran pertama menjabarkan tentang sila ketiga Artinya Pemerintah wajib melindungi masyarakat Indonesia secara adil Jadi disini pemerintah tidak boleh memandang perbedaan Baik itu Berbeda sukunya Berbeda agamanya Berbeda adat istiadatnya Maupun berbeda status sosialnya Semua sama Dilindungi oleh pemerintah Kemudian di dalam pokok pikiran yang kedua Disitu dijelaskan Yaitu penjabaran dari sila kelima Yaitu mewujudkan negara yang berkeadilan sosial Ini sesuai dengan tujuan negara kita Yaitu memajukan kesejahteraan umum Juga mencerdaskan kehidupan bangsa Itu dalam rangka mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian Juga di dalam pokok pikiran yang ketiga Pemerintah hendak memujudkan suatu negara yang berkedaulatan rakyat Jadi disini jelas Bahwa kedaulatan negara Indonesia itu terletak di tangan rakyat Yang pelaksanaannya harus sesuai dengan sila keempat Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Jadi disini rakyat punya kekuasaan Punya kewenangan Punya kedaulatan dalam menyusun kekuasaan negara Misalnya dalam pemilihan anggota legislatif atau anggota DPR Atau mungkin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Atau dalam pembentukan pemerintahan Kemudian pokok pikiran yang keempat Negara hendak mewujudkan suatu negara yang Berketuhanan yang masa Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradat Disini jelas sekali bahwa negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang masa Ini juga dijelaskan di dalam pasalnya ya Bahwa negara Indonesia adalah berdasar atas ketuhanan yang masa Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar Beriman, bertakwa, bersyukur ya Sesuai dengan agamanya masing-masing Nah selain itu juga kita dituntut untuk memiliki Sikap atau berperilaku adil Terhadap sesama manusia Itu dengan cara memiliki sikap Keperibadian yang baik atau keperibadian yang luhur Sesuai dengan nilai-nilai Jadi jelasnya Pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Itu kalau dikaitkan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu sudah jelas sekali Jadi pokok pikiran yang pertama itu adalah penjabaran dari sila ketiga atau sila persatuan Indonesia Dan pokok pikiran yang kedua itu adalah menjabarkan tentang sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sedangkan pokok pikiran yang ketiga itu adalah menjabarkan sila keempat Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sedangkan pokok pikiran yang keempat itu menjabarkan tentang sila pertama dan sila kedua Kemudian yang berikutnya yaitu Kaitannya antara pokok-pok pikiran di dalam pembukaan undang-undang dasar negara adalah Selain merupakan tadi merupakan nilai-nilai inti dari sila-sila Pancasila Juga merupakan satu menjadikan sumber hukum yang tertinggi di Indonesia Yang konsekuensinya dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi Indonesia Dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan Artinya semua peraturan perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia Itu bersumber dari pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kemudian yang kedua Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia Harus bersumber pada pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila Jadi semua peraturan itu harus Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila Kemudian yang ketiga Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat Dan terpanjang dengan hikmat dalam perangkat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ini yang terakhir yaitu contoh Dari Sidang-sidang Di Lembaga DPR Misalnya Yaitu yang merumuskan tentang Peraturan perundangan Ini tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Demikian anak-anak pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat dan silakan dipelajari lagi di dalam buku paket itu semua sudah ada Dan jangan lupa apabila ada tugas-tugas yang harus dikerjakan Segeralah dikerjakan Sehingga tidak menumpuk masih banyak yang belum mengerjakan Demikian Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton